kita buat tiga bangunan finally guys kepake juga nih jumping drawing nya kita bisa pindah mungkin kesini aja nice buat guys aktif juga nih skillnya ember dan kita dapet 700m totalnya hi guys welcome back to my video this is dedegaming and you're watching me on youtube wawis video kalian untuk main gtos lagi ya sesuai judul video disini gue ngajakin kalian untuk gameplay pake salah satu penan gg yang baru aja gue dapet guys di eventnya yaitu ada valentine jumping drawing yang mana ability dari penan ini tuh ada saat buat tiga bangunan 80% itu pindah ke tempat semula ini maksimal dua kali dan ada tambahannya saat tiba di area ku 42% besok kali 2 lalu langsung pindah ke area ku oke berarti ini kurang lebih hampir sama kayak roket drawing ya guys tapi untuk persentase saya lebih tinggi tapi ini maksimal dua kali aja bisa pakenya oke kira-kira kayak gitu dan pas di event dengan penan valentine ini gue terbilangin sumpah hoki banget guys jadi itu gue nge-spend kurang lebih cuman seribuan diamond aja udah bisa ngedapetin valentine jumping drawingnya dan nanti gue coba untuk nge-gameplay S plus valentine jumping drawingnya di kart ini guys yang pertama S plus baby Sherlock gue disini main completion kedua itu ada ember main bangkrut sama ketiga itu foxwitch ya main bangkrut juga oke disini langsung aja deh kita coba untuk nge-gameplay pake S plus baby Sherlock dulu oke di gameplay pertama ini gue coba mainin disini guys magicline ya dan dapet lonis Sophie nih oke oke dia ke enam mungkin di gameplay pertama ini gue akan fokusin dulu bener-bener keliatan ability dari penannya oke dia kesana guys pindah dalam range dan untuk S plus baby Sherlock itu kira-kira skill yang pertama ada dice control dan ada saat double tiga kali bisa pindah selain guys dan dia itu juga saat double bisa ngebuat lemak langsung atau saat tiba di bangunan lawan bisa gratis oke di ketiga nih kita coba ke mana ya oh ternyata aktif nih guys untuk main angelnya next buatnya kita pindah aja dulu kesini oke langsung ambil alih jadi lemak dan kita coba ke dua deh ambil alih lagi oke dice control aktif disini gratis guys aktif untuk skillnya si baby Sherlock nice banget kita kali ini coba ke berapa ya mungkin ke sembilan deh oke dapet jadi gue akan pake oh ternyata aktif guys untuk itunya tapi kita gagalin aja skytomplennya kita coba tekan dan memilih bangunan random dan ternyata dapetnya di itu ya magic laboratory buat aja tiga bangunan oke ternyata aktif dari skytomplen dong padahal tadi gue niatnya pengen aktifin jumping drawing ya oh ya gapapa dia ngebeli kotak buat tiga bangunan sekarang dapet 12 dan bisa pindah nih guys dalam gerak jadi si Sophie itu ada kayak skill skytomplen skytomplen tapi kalo misalnya dia tuh versi lamanya gak ada langsung ngebuat landmark oke buat tiga bangunan lagi sekarang dapet 8 aktif mulu ya dia kesempatannya berapa persen dah padahal cuman 27 oke disini aktif guys untuk main angelnya mungkin kita pindah aja ke sini buatnya tiga bangunan eh gak aktif dong jumping drawingnya inch 4 oke dapet buat tiga bangunan lagi dan ternyata skillnya dia aktif kita coba 2 lagi deh oke dapetnya double 4 kita buat tiga bangunan finally guys kepake juga nih jumping drawingnya kita bisa pindah mungkin kesini aja dan kita coba double lagi deh oke berhasilnya double dan kita bisa pindah selain kan ya pindah aja kesini berarti di gameplay pertama ini kita menang triple ya nice banget jumpingnya aktif lagi dan oke berarti untuk ability dan jumping drawing udah keliatan semua langsung kita coba untuk masuk ke gameplay oke di gameplay kali ini gua coba untuk main sih guys map god's hand yang kedua dan dapet launnya awaken nirvana dong oh my god kart GG ya oke disini aktif guys untuk main angel kita pindah aja kesini jadi skillnya awaken firenya tuh kayak Beethoven misalnya langsung buat landmark kita coba kedua deh saat ngebangun tapi harus bayar lagi oke skill-nya aktif nih langsung pindah kesini oke kali ini kita coba ke berapa ya mungkin sembilan deh oke sembilannya dapet oke jadi gua akan ngebuat bangunan di templo di templo del dios 3 oke kalo ini kita ngebangun lagi disini deh eh tapi ternyata gak aktif guys untuk jumping drawingnya sekali doang oke no problem tadi gua niatnya pengen ini tuh langsung ngebuat tiga bangunan oke dia ngebeli kotak dan kita kena tarik ini parah banget dapet donasi dan dia masih double kan ya 9M kita bebas dulu aja tentu ga ditebas oke ternyata dia ada ini nih fire rocket engine oke dapet 7 kita kemana ya ayo pindah selain dong kalo bisa memang angel aktif oh ternyata ga guys kita mungkin 10 deh oke oke dapetnya malah 12 gapapa buat aja hehehe jadi lemak dong sekarang yang cat 6 oke dapet nih gua akan ngebuat bangunan di sini dulu oke pindah ke tempat semula kita buat bangunan lagi disini guys hehehe tapi sayangnya gak aktif dong loudspeakernya hahaha jadi kalo misalnya aktif kita bisa ngelalu dice lagi oke untungnya dia dapet 10 hehehe mau ambil alih tuh kayaknya tapi gagal kita bisa pindah coba ke 12 aja deh kalo ga salah gua ada wascape oke dapet ayo escape dong langsung jalan sampe ga oke ternyata kita bisa pindah guys pindah aja kesini dulu deh oke buatnya bendera karena auto lemak dan sekarang kita incir 8 next buat dapet berarti di gameplay kali ini kita itu ya menang triple lagi lawan wake dan oke langsung kita coba untuk masuk next gameplay pake kartu selanjutnya oke di gameplay kali ini gua coba untuk main sini guys di map up down dan dapet lawannya teenager mars dong oke untuk set pendannya ngeselin karena dia ada great sun sekali nih khusus pendannya dan dapet 12 kali ini gua pake kartu ekspresember ya jadi kurang lebih skillnya dia tuh hampir sama kayak remus guys saat tiba di bangunan lawan atau bangunan sendiri itu ada kesempatan bisa pindah ke posisi lawan atau player lain dan untuk skill kedua dia itu ada kayak counter glove jadi saat tiba di posisi lawan itu bakal pindah paksa mereka ke lemah termahal dan kita itu pindah ke lemah termurah yang lawan kali ini kita coba ke 10 deh oke dapetnya double juga buatnya 3 bangunan aktifin jumping drawingnya nice banget dan disini sayangnya skillnya ga aktif ya kita ke 7 deh yang pindah ke tempat lawan oke dapetnya 7 nya aktifin lagi aja jumping drawingnya nice banget dan oke kita pindah ke ini ya airship wanya aktif guys dari angel bober robot oke sekarang tinggal nunggu turn mungkin langsung aja nanti kita akan ke posisi dia oke dapet 7 memiliki fitur spesial dia ngebung dimana nih membeli kuota disana oke langsung kita pindah guys kesini dan solar eclipse taro aja disini menyerangnya oke aktifnya guys langsung skillnya nice banget jadi pindahin kesana tapi gratis oke disini kita bisa pindah dalam satu line pindah aja kesini bisa pindah langsung ya pindah aja lagi kesini pindah-pindah mulu udah oke untuk si dianya masih dalam kurungan semoga aja ga aktif ini untuk flying botnya yang pindahin pet sewa oke dapet table 2 betul dong ga aktif dan dia langsung ditubuh sejilnya muncul kota kita dapet 278 M nice banget dan dia itu minus kira-kira 65 ribu dan oke langsung aja guys kita coba untuk masuk ke next gameplay oke di gameplay kali ini gua coba untuk main disini guys map taxi racer dan dapet loan nya tersia ya oke untuk set penennya ini gratis sekali lagi nih dari ice hide clock dan kayaknya dia mau main bangkrut karena ada narik kita coba ke 10 deh disitu ada sewa kali 2 oke dapet buatnya 3 bongan langsung disini aktif guys untuk jumpingnya pindah 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 aja deh oke change serang tapi percuma dia ga ada bangunan dan dalam shield juga kita coba ke 10 lagi deh tambahin sewanya guys biar tangan mahal dapet emang 12 nih buat aja 2 bangunan disini sekarang yang cer 3 oke dapet jadi gua akan naik taxi guys mau aktifin jumping shoes nya biar sewanya naik oke oke oh bisa pindah selain pindah kesini lagi itu sama aja di kali 16 ya lumayan mahal dan kita sekarang keliling dunia dong oke oke banget waw nya aktif guys tadi yang 20% sekarang dia dapet 4 dan itu ya aktif untuk sekalian kayak cutting ini dia ada itu ga sih pen dan pindahin red sawang ga ada kan ya mungkin kita pindah ke lemak sendiri dulu deh oke di fire station ini bisa pindah selain ke taxi station dulu aktif doang ember skill nya yang pindah ke posisi lawan karya sendiri dulu dan oke ternyata aktif pindah aja ke start kita mencuri dia marble nya 5m taro disini serangan ya jadi semper juga bisa nyerang ya guys saat tiba di posisi lawan oke ternyata sayangnya ga ini nih pindahin dia tapi kita buat 3 mana disini aja oke jadikan lemak sekarang jalan dia gapapa sekalian kita ngelur turn sekalian naikin sewa biar agak mahala nih lemaknya dia dapet 9 ke start lagi ya oke untuk si tersia ini box skill nya udah abis ya guys yang kayak dice dextraction gitu memilih area kesana oke sekarang kita coba ke 10 nih ayo aktif doang ember skill nya yang tiba ke tempat dia oke aktif langsung kita pindah deh nekat suri marble dan kita taruh sandstorm nya disini pastinya oke dia pake angel card dan disini untungnya skill kita aktif yang besonya gratis dia dapet 8 sekarang by the way lemak kita jadi ke 80 loh oke kesana oke ternyata ke 4 memanggil taxi agak susah sih ya untuk ke tempat dia guys oke ada disana oke ada disana kita coba pake genap deh dan ngebut oke dapet 12 nya buat 2 bangunan disini sekarang yang cermpat guys oke dapet ayo pindahin dia dong ember sandstorm taro aja disini dan oh ternyata gak aktif ya tapi kita bisa tiba di tempat lawan pindahin dia kesini lagi power interruption disini guys dan kliennya aktif untuk pindah paksa dia oh my god tapi gratis dong gak apa-apa kita coba incer 6 sekarang dapet 6 nya dan ayo pindahin lagi dong ember power interruption disini nice buat aktif dan dikurung eh tapi gratis ya dari itunya tadi hiding clock oke ternyata sekarang bayar kita bisa pindah lagi ke tempat lawan pindahin langsung sandstorm disini lagi buatannya 3 bangunan deh oke ternyata dia masih belum bangkrut ya disini kita udah dapet 300 em guys oke ke taksi pilih pindahnya kesana dia udah di health lab dong langsung aja kita coba ke 7 deh dapetnya malah 9 ngapain coba kesini padahal tadi gue pengen aktifin lagi spell ember jangan sampe dia menang racing guys gak lucu banget sih ini dapet dapat 8 oke broken race percuma sih percuma sih karena gue aja di taksi dia dapet 9 ngapain turis lagi ya langsung aja kita pindah kesini oke sandstorm disini aja jumpingsusnya aktif ya kita pindah kesini dulu disini kita udah di lap ke 6 dong udah kayak mau main racing dah oke ayo aktif dong ember pindah ini ya oke ternyata kita bisa pindah ke tempat dia dulu pindah aja power interruption disini ternyata masih gak aktif dong pindahin paksanya oke dapet 4 jangan sampe dia menang racing nih ember efek badai dihilangkan kita coba ke 12 deh karena kita broken race ini oke ada yang ngechat bang gue saranin gak usah upload dulu nabung dm biar oke ada saran guys katanya gue jangan itu dulu nabung aja oke sandstorm taro aja disini next bot guys finally aktif juga nih skill ember dan kita dapet 700m totalnya dan musuh itu minus 296 ribu oke di gameplay kali ini gue ngecoba untuk main pakein ini espos povich jalan kedua ya ada petulan oh my god ada wedding prasuton dia untuk set penannya aduhnya gak terlalu gg tapi tetap aja guys skill dia yang gg tuh ada kayak grafit apple fire sama ada skillnya aslan juga jadi saat melewati bangunan lawan bisa hancur oke dan dia itu ya boss skillnya kita narik slime fox switch kita coba ke ternyata di naruh disana pinteran banget kita coba ke berapa ya mungkin empat nanti terlalu murah lemak ya gak apa deh coba ke empat dulu oke dapet buat aja 3 bangunan disini aktifin jumpingnya ngebeli kota kita taro black hole disini sekarang kita masih ke black hole guys oke dapet nih ayo aktif dong skillnya fox switch jadi si fox switch itu ada skill satiba dilema bisa mengundang lawan taro aja disini ini kayak gini guys aktif kita bisa ngundang tapi harus bayar 1 M gak apa-apa oke dan untuk skill keduanya si fox switch itu ada kurung oke dapet nih ayo aktif lagi dong undangannya ternyata gak aktif ya taro aja disini guys trim workshopnya oke sekarang jalan dia kayak gak bisa ngebangkretin banyak dia sih karena bovek drawing yang selin banget oke dapet 5 angel card ya kita ke 4 lagi oke dapet jadi modelnya tuh kurungnya si fox switch kayak angel bubble robot yang mana itu setelah di kurung tagih sewa kali 2 kita ke 4 lagi gini-gini emu dari tadi oke dan masih gak aktif dong skill undangnya gak apa-apa apa kita coba ke line yang agak mahalan dulu ya dia kesana guys karena berhubung kita udah ngebuat ini sih arrival eh udah ngebuat departure oke ke festival naikin disini dan kita coba ke 12 kalau gak 10 oke dapet aktifin guys untuk jumping drawingnya oke dan pastinya ngejadiin rival disini taruh black hole nya disini deh nice banget semoga efek drawing dia ngeaktif biar bisa bangfet banyak dan ayo kurung dia dong fox switch nice banget aktif oh aktif juga ya untuk gravity amplifier gua jadi tambah mahal dan kita dapet 64 M ini oke lumayan jalan selesai ya gua akan coba untuk main sekali lagi pake fox switch gua coba untuk mainnya di magwater city dan jalan kedua ya dapet launnya si terra nih untuk set penannya oh my god dia punya ini juga fontan drawing jumping oke kayaknya mau main bakrut karena si darter itu ada skill narik jarak 4 block wish me luck semoga bisa bangkrutin banyak dia dapet 2 ya ngapain kesana oke bonus game pilih tengah berhasil menang dan kali ini pilih warna merah berhasil lagi ayo kalah dong oh menang ya oke oke kayaknya dia bisa pindah guys ke control level yang mana nih jadi untuk spesial fitur di map ini tuh block yang kayak gini guys di tempat dia kunjungi itu itu bisa buat ngebangun kalo enggak nyalakan air oke eh dia gak ngebangun apa-apaan ya kita coba ke 12 deh dapetnya emang 10 nih gapapa fortune card tukar kota dapet 2 dong come on ternyata emang 8 ternyata emang 8 ini kenapa tiba-tiba marah lagi buat ngebangunan nice banget aktif nih jumpingnya taruh black hole nya di 4 aja deh jadi biar kita gampang guys menuju lemark sendiri melalui black hole oke dia dapet 5 dong oh my god ngapain coba ke lemarkku sendiri oke gratis sekali ya kita coba ke 12 deh ini karena disitu sewanya mahal oke dapet oh yuk aktif dong jumping drawingnya karena gua akan ngebuat lemark disini nice banget dan kita taruh black hole nya disini aja biar lemark agak mahalan dan kali ini ke 11 deh oke dapet jadi gua akan sengaja guys menyalakan air menuju exhibition which is ini fungsinya untuk menambahkan sewa biar tangan mahal taruh disini jadi berapa dah oke t371M dia dapet 2 pindah kesana so kayak 32 dan ditebas angel nya perfect banget dan kita dapet 277M oke lumayan aja dan disini tuh musuh minus 63.000 dan oke guys mungkin videonya sampai disini aja ya tadi ngajakin kalian untuk ngegameplay pake penan GG yaitu ada valentine jumping drawing yang mana baru aja rilis dan ternyata penan ini tuh sumpah enak banget guys untuk main completion ataupun buckroot jadi modelnya tuh kayak cutting edge kalo engga winter drawing ya ada maksimalnya penggunaannya 2 kali tapi untuk persentasenya tinggi banget 80% jadi ini bagus banget guys pendannya untuk fast win tadi tuh gua coba untuk mainnya pake si baby sherlock, amber, sama fox witch tapi by the way sorry ya guys kalo misalkan gua mainnya kurang juga itu gimana atau kalo misalkan kalian ada rekomendasi untuk valentine jumping drawing itu lebih cocok dipakai di kartapa kemain aja di bawah dan oh ya kalo misalkan kalian ada yang ikutin event pendan valentine yang kemarin itu kalian kemain di bawah dapetnya pendan apa aja dari sini kalo misalkan gua itu seperti yang gue bilang tadi dapetnya cuman S plus valentine jumping drawing tapi gua udah seneng dan bersyukur parah banget sih guys dan oke mungkin video ini sampai di sini aja oke thank you for watching this video I hope you guys like it don't forget to like comment page di bawah dan pastinya jangan lupa subscribe bagi menu guys okay bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax